Halo selamat siang saudara, kompas siang kembali menemani Anda di awal pekan ini dengan sejumlah informasi penting dan juga menarik. Salah satunya terkait dengan pengumuman Menteri Kabinet Prabowo Subianto yang akan dilakukan di hari yang sama dengan pelantikan yakni 20 Oktober mendatang. Kabarnya akan ada 46 kementerian yang akan dibentuk di era pemerintahan Prabowo Gibran. Selain itu saudara ada juga informasi pasca banjir bandang dan longsor yang menerjang desa Ketawaren di Kabupaten Karo Sumatera Utara, 10 desa di 2 kabupaten terisolasi. Informasi selengkapnya bersama saya Yan Rahman. Dan saya Mercy Tirayo, kita jelang kompas yang selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama di Kompas yang saudara Presiden Jokowi Dodo mengungkapkan, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan melantik para Menteri di Kabinetnya pada Senin 21 Oktober 2024 mendatang. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara CEO Forum di Ibu Kota Nusantara pada Kalimantan Timur pada Jumat lalu. Jokowi juga menegaskan enggan mencampuri siapa saja yang akan dipilih oleh Prabowo sebagai Menterinya Kelak. Jokowi menyebut terkait nama-nama susunan Menteri di Kabinet yang baru bisa ditanyakan langsung kepada Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan Kabinet Prabowo Gibran akan diumumkan pada 20 Oktober 2024 malam. Muzani bilang pengumuman dilakukan lebih cepat agar proses transisi bisa dilakukan sesegera mungkin. Mungkin tanggal 20 malam Kabinet akan segera diumumkan, tanggal 21 akan segera dilantik. Mungkin lebih cepat dari tradisi yang sudah, karena rencananya mungkin akan lebih cepat proses ini akan lebih dilakukan dari tradisi yang sudah-sudah. Pak Prabowo ingin proses ini akan lebih cepat dari yang sudah-sudah supaya proses transisi ini tidak memakan waktu lebih lama lagi. Presiden terpilih Prabowo Subianto saat ini tengah merampungkan susunan kabinetnya. Prabowo menyebut kabinetnya banyak diisi menteri-menteri dari Kabinet Presiden Jokowi. Presiden terpilih Prabowo Subianto saat ini tengah menyusun nama-nama menteri yang akan duduk di kabinetnya. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufi Dasko Ahmad membocorkan jumlah menteri Kabinet Prabowo lebih banyak dari kabinet Presiden Jokowi. Terkait jumlah menteri yang mencapai 46, Dasko mengamini kisaran angka tersebut. Jadi begini, saya nanti baru masih mau hitung finalisasinya jumlahnya berapa. Tetapi saya waktu kemudian jumlahnya ada sekitar-sekitar itu, saya mendapatkan informasi bahwa kementerian yang ada itu memang ingin mengoptimalkan fungsi kementerian yang sebaik-baiknya untuk kemudian bermanfaat buat rakyat. Saat memberi sambutan salah satu forum diskusi di Jakarta beberapa hari lalu, Prabowo Subianto juga mengungkap kisi-kisi soal kabinetnya mendatang. Prabowo menyebut kabinetnya akan diisi banyak menteri dari Kabinet Presiden Jokowi. Bahkan dalam saya menyusun kabinet kok saya melihat banyak juga ya. Menteri-menteri yang akan datang ya banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang. Pak Jokowi demikian, mencari yang terbaik, saya pun demikian. Dan kalau kebetulan orangnya masih bagus, pasti kita akan minta menurut ikut lagi. Wakil Presiden terpilih Ibram Raka Burung Raka menyatakan menyerahkan penyusunan kabinet kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ibram meyakini Prabowo akan memilih menteri yang tepat sesuai dengan keahlian di bidangnya masing-masing. Sekali lagi semuanya kita kembalikan ke Pak Presiden terpilih. Saya yakin beliau sudah memilih personil-personil yang tepat, personil-personil yang memang ekspertis di bidangnya masing-masing. Ya kita tunggu saja. Yang jelas saya menghormati keputusan beliau dan saya loyal kepada seluruh keputusan dari Pak Presiden terpilih. Sementara itu, menteri-menteri di kabinet Jokowi yang juga menjabat Ketua Umum Partai Politik menyatakan menyerahkan sepenuhnya keputusan soal kabinet pada Prabowo Subianto. Kami belum tahu persis. Kita juga tentunya selain menghormati dan menunggu apa yang menjadi keputusan final dari Bapak Presiden terpilih. Karena sejak awal sikap Partai Demokrat terkait penyusunan kabinet, portfolio, dan peran di pemerintahan lima tahun ke depan ini, semua kita serahkan kepada Bapak Presiden terpilih. Bapak Presiden terpilih itu hanya Pak Prabowo Presiden terpilih. Tapi kalau betul kan infonya jadi MENKO Pak. Bapak sudah dapat soal gila jadi MENKO atau jadi MENKO Pak? Terserah Presiden terpilih, hati-hati beliau ya. Prabowo Subianto rencananya akan mengumumkan nama-nama Menteri Kabinetnya di hari yang sama setelah dirinya dilantik sebagai Presiden 20 Oktober mendatang. Tim Liputan, Kompas TV